Terus kegiatan paling susah yang ada dalam OSIS itu apa sih kak? Semuanya itu susah, tetapi kalau kita kerjain bareng-bareng itu bakal jadi mudah Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Median, Inspirasi, Siswa, Spenfora Dengan aku Kafka Tatiana Miprojo dari kelas 7B Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ketua OSIS SMP Negeri 4 Surabaya Halo perkenalkan, nama saya Riko Lvirel dari kelas 9B Saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 4 Surabaya tahun ajaran 2022-2023 Halo Kak Riko, gimana kabarnya? Halo Kak, baik Nah, Kak Riko ini kan Ketua OSIS SMP Negeri 4 Surabaya Mulai Ketua OSIS itu dari kelas berapa sih kak? Kakak mulai dari kelas 8, jadi kakak belum ada pengalaman apapun waktu itu Wow, berarti langsung jadi Ketua OSIS kak? Ya enggak dong, kan ada proses-prosesnya buat jadi pengurus OSIS Kak Riko kenapa bisa kepikiran masa OSIS kak? Dulu itu kan ada setiap kelas itu ada perwakilan buat menunjuk 5 siswa buat jadi calon pengurus OSIS Nah, kakak itu awalnya juga ragu-ragu ikut atau enggak ya Tetapi ada teman kakak yang sekarang jadi Ketua OSIS 1 yaitu Kak Fatihul Untuk ngajak kakak buat join OSIS Jadi kakak itu ngikutin Kak Fatihul Tetapi kakak juga ragu ikut enggak ya Jadi kakak waktu itu masih mikir-mikir Terus kenapa Kak Riko akhirnya jadi pengen ikut OSIS kak? Kakak jadi pengen ikut OSIS itu karena setelah pulang dari itu kakak bicara sama ibu kakak Untuk membicarakan kalau aku itu mau join OSIS Tetapi aku enggak ada pengalaman apapun Tetapi ibu kakak itu bilang Coba, pokoknya awakmu itu enggak nyoba Awakmu kan enggak bakalan erup pengalaman yang di OSIS itu apa Jadi kakak itu langsung Iya sih, aku seharusnya Aku ada pengalaman di SMP Jadi aku join OSIS aja dan ada pengalaman Berarti salah satu alasan Kak Riko buat masuk ke OSIS itu adalah untuk mencari pengalaman ya? Iya, benar sekali Terus persiapan apa aja sih yang Kak Riko siapin buat jadi ke OSIS? Kakak itu mempersiapkan ya yang paling utama itu mental Karena itu mental sangat dibutuhin waktu debatnya Dan ada juga misi, visi dan juga program kerja Contoh persiapan mental yang Kak Riko siapin buat debat itu apa sih Kak? Contoh persiapan mental ya Untuk kakak sendiri sih Mental berbicara kepada orang lain yang belum kakak kenal sepenuhnya Dan mental kepercayaan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak OSIS yang dulu pernah debat kakak Terus apa visi-visi Kak Riko buat jadi ketua OSIS? Waduh aku lupa Lihat gak apa-apa nih ya Gak apa-apa Oke Untuk yang pertama visi dulu ya Iya Visi kakak dulu itu menjadikan OSIS SMP Negeri 4 Surabaya Yang bermoral, bermutu, serta bertanggung jawab menjadikan siswa-siswi agar lebih mematuhi peraturan sekolah Berkreatif dan juga berprestasi Untuk misi kakak yang pertama menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antar warga sekolah Yang kedua menertibkan peraturan sekolah yang belum berjalan secara maksimal Yang ketiga menjadikan OSIS SMP Negeri 4 sebagai wadah aspirasi bagi para siswa-siswi Terus program apa yang kak Riko siapin buat jadi ketua OSIS? Untuk program kerja kakak itu simple sih Karena kakak dulu itu gak kepikiran buat masuk OSIS jadi kakak buat yang simple-simple aja Untuk program yang pertama kakak mengadakan bersih-bersih toilet dan masjid setiap hari Jumat Yang kedua mengadakan berbagai perlombaan setelah ujian PTS ataupun PAS Itu gunanya untuk merefresh otak-otak mereka bukan habis ulangan Jadi perlu hiburan Jadi kakak buat lomba aja deh buat mereka lebih fresh dan lebih plong Yang ketiga bekerjasama dengan guru bimbingan konseling atau disebut dengan BK Untuk melakukan razia demi menertibkan kondisi murid dan meningkatkan tradisiplinan siswa-siswi SMP Negeri 4 Surapaya Terus tadi itu kan persiapan mental seharusnya untuk menghadapi debat kan Itu ada berapa proses debat sih kak yang kakak laluin buat jadi ketua OSIS? Saya ingat kakak itu ada tiga Yang satu debat dengan anggota OSIS yang lama Dan yang kedua itu ada debat dengan guru-guru Yang ketiga ini bukan debat sih Seperti kampanye Buat kita mempromosikan kalau kita ini mau jadi ketua OSIS Oh gitu ya kak Terus apa sih yang kak Riko persiapin buat debat sama kakak OSIS itu? Yang kakak persiapkan yaitu Visi, misi, broker dan tidak lupa dengan mentalnya Setelah debat dengan kakak OSIS itu Itu kakak juga lagi lupa itu Kakak lagi udah tenang tetapi langsung deg-degan lagi Karena udah ada kata-kata debat dari guru Oke, ngomongin soal broker lagi nih Aku ini pernah denger-dengar OSIS SMP4 itu ngadain lomba sendiri buat anak-anak inklusi ya kak? Iya benar Apa aja sih persiapan buat lomba anak-anak inklusi dan apa aja lomba buat anak-anak inklusi itu? Untuk persiapan seperti biasa kita menyatukan untuk lomba anak-anak reguler dan juga anak-anak inklusi Karena kita tidak mau membedakan antara yang mana anak-anak inklusi dan anak yang reguler Untuk lomba-lombanya itu cukup simpel Karena tau kan untuk anak-anak inklusi itu gimana Jadi kakak buat lombanya itu seperti melipat baju dan juga menalih sepatu Berarti yang simpel-simpel aja ya kak? Iya Terus bagian paling susah buat ngurusin teman-teman inklusi itu apa sih kak? Bagian paling susah itu ngatur mereka buat duduk tenang itu bagian paling susah Walaupun itu kita harus apa ya sepertinya itu harus lebih memperhatikan karena mereka juga lebih butuh kasih sayang Jadi kita biarin aja tetapi kita juga mengatur dengan lembut Kak Riko, terus setelah proses-proses itu apa langsung jadi ketua OSIS? Setelah proses-proses perdebatan itu kakak gak jadi OSIS langsung Karena ada yang namanya yaitu Sertijab Apa sih itu Sertijab kak? Sertijab itu singkatan dari Serah Terima Jabatan Proses Sertijab itu apa aja sih kak? Kakak dulu itu melakukan proses Sertijab yaitu melakukan PBB Lalu menghadap ke tiang bendera dan melakukan sumpah dan janji OSIS Berarti setelah proses Sertijab itu kak Riko udah resmi jadi ketua OSIS umum ya? Iya kakak itu langsung setelah Sertijab kakak melakukan tanda tangan dengan ketua OSIS yang lama Dan waktu itu kakak udah jadi ketua OSIS SMP Negeri 4 yang baru Gimana sih kak rasanya jadi ketua OSIS? Rasanya juga ada senengnya sih Karena kan siapa sih yang gak mau jadi ketua OSIS? Tapi kakak juga disitu agak deg-degan Karena kakak juga belum ada pengalaman kok tiba-tiba jadi ketua OSIS Jadi kakak tetep waktu itu tetep deg-degan walaupun udah debat Kak Riko kan baru masuk OSIS terus langsung jadi ketua OSIS kan? Ada gak sih kak beberapa guru yang masih kurang percaya sama kak Riko buat jadi ketua OSIS? Dan gimana cara kak Riko nanggepin kritik dan saran dari guru-guru itu? Ada sih dulu ada seorang guru yang gak percaya sama kakak Karena emang bener sih aku itu siapa? Kok baru muncul bisa jadi ketua OSIS? Soalnya dulu kakak juga gak join OSIS Jadi guru itu gak percaya dengan kemampuan kakak Tetapi kakak membuktikan kemampuan itu dengan cara mengsukseskan acara-acara kakak Yang kakak buat yang seperti kelas meet Perlombaan-perlombaan Terus acara apapun itu yang diadakan oleh OSIS Dan guru itu pun langsung memberikan support Karena kakak dapat membuktikan bahwa kakak itu bisa Dan sekarang guru itu menjadi pen-support kakak dalam melakukan sebuah hal Jadi salah satu bentuk semangat kakak adalah dari kritik dan saran dari guru-guru itu? Iya Karena tanpa kritik dan saran dari guru Kakak gak tau kelebihan atau kelemahan kakak itu gimana Terus pengalaman kak Riko yang paling berkesan waktu jadi ketua OSIS itu apa sih kak? Pengalaman paling berkesan yaitu waktu selesai acara Acara yang dibuat oleh anggota OSIS itu sukses Walaupun ada kendala sedikit tetapi itu bisa teratasi Itu yang pengalaman paling berkesan Terus kalau pengalaman paling buruk yang pernah kakak Riko rasain waktu jadi ketua OSIS itu apa kak? Pengalaman terburuk itu waktu kakak merencanakan sebuah acara Dan acara itu kan harus disetujui oleh pihak sekolah Tetapi pihak sekolah itu tidak mensetujui karena ada beberapa kekurangan Tetapi kakak pun tetap menerima Karena pihak sekolah itu lebih mengetahui dimana kekurangannya Dan itu pun hamin acara dirubah Jadi kakak itu langsung Apa ya istilahnya merubah dalam satu hari itu harus jadi Terus apa sih kak susah senangnya di OSIS? Susah senangnya di OSIS ya Menurut kakak sih Yaitu senangnya waktu saat kita mau acara Enggak sih setelah acara Dan acara itu enggak ada kendala Ataupun ada masalah yang masalahnya itu sampai enggak bisa teratasi Untuk susahnya itu waktu kita menyiapkan sebuah acara Karena itu perlu persiapan yang lebih Jadi kakak itu agak susah Karena koordinasinya itu hanya beberapa hari saja Terus gimana sih kak cara biar teman-teman OSIS itu selalu kompak Terus koordinasinya nyatu biar semua itu bisa terasa mudah dan lebih ringan Untuk itu kakak kan sekarang itu zamannya teknologi ya Jadi koordinasinya itu di grup Walaupun kita enggak tetap muka langsung Kakak tetap mengarahkan anggota-anggota kakak untuk Membuat acara ini itu harus sesuai dengan yang direncanakan Lewat HP ataupun grup Kan OSIS ini juga ada grup sih Jadi koordinasinya itu di sana Terus kalau kita mau bikin program itu Pasti butuh pendapat dari siswa dan juga guru kan Iya karena itu kan Semua itu kan pasti ada perbedaan pendapat kan Antara guru dan juga siswa Terus gimana sih kak cara nyatuin pendapat guru dan siswa Untuk nyatuin pendapat guru dan siswa Seperti yang dijelaskan di misi saya Yaitu menjadikan OSIS SMB Negeri 4 sebagai wadah aspirasi siswa siswi Jadi kakak itu menerima pendapat-pendapat dari mereka dan mengajukannya kepada guru-guru Dan guru-guru pun ada yang menerima dan ada pun yang pendapat tidak sesuai dengan Apa yang dipikirkan oleh guru-guru itu Tetapi setelah guru-guru itu udah tahu pendapat mana yang harus disampaikan kepada siswa-siswa Itu saya menyampaikannya dengan cara friendly lah istilahnya Jadi seperti aku sama kamu nih nyampain pendapat itu sebagai teman saja Jadi enggak terlalu formal istilahnya biar mereka itu menerima pendapat Mudah dimengerti karena kan kita sebaya lah Iya ya Jadi kak Riko sebisa mungkin tuh buat nyatuin pendapat mereka itu ya dengan cara komunikasi juga ya Iya semua itu apapun harus ada komunikasi Karena kalau enggak ada komunikasi itu nanti susah akan ada pentrok Dan acara-acara yang kakak buat bakal ada masalah Makanya semua itu harus ada komunikasinya Terus kegiatan paling susah yang ada dalam OSIS itu apa sih kak? Semuanya itu susah tetapi kalau kita kerjain bareng-bareng itu bakal jadi mudah Karena OSIS itu singkatan dari organisasi siswa intrasekolah Jadi dalam organisasi itu yang kerja bukan hanya saya Tetapi saya sebagai memimpin mereka kita kerjain bareng-bareng agar tugas itu lebih mudah Jadi enggak ada tugas yang susah Oh jadi semuanya harus dilakukan secara bersama ya kak? Iya benar Nah kan kalau jadi ketua OSIS kan pasti dihundang jadi ORPRESS Apa sih persiapannya untuk masuk dalam organisasi siswa bahaya? Untuk itu kakak ya seperti mau jadi pengurus OSIS Kakak harus perlu menyiapkan visi, misi, dan juga program kerja Tetapi ada satu lagi yaitu public speaking Jadi kita itu harus benar-benar berani menyampaikan pendapat kepada orang lain Gitu ya kak? Oke oke Terus apa sih yang kak Riko dapetin selama jadi ketua OSIS? Yang kakak dapet itu ya satu itu pengalaman Dan mendapatkan banyak teman dari berbagai kelas Dan waktu itu kakak juga dapat kepercayaan diri Dapat berani public speaking ke seluruh orang Tanpa adanya rasa malu-malu dan ragu-ragu Itu yang kakak dapet dalam join OSIS Jadi cukup banyak pengalaman yang kakak dapetin waktu jadi ketua OSIS ya kak? Iya banyak sekali Terus inspirasi kak Riko buat jadi ketua OSIS itu apa sih kak? Inspirasi kakak itu Dulu kan kakak sempat memimpin sebuah organisasi Dewan Galang Spenfora yang disingkat sebagai negara Jadi kakak punya inspirasi untuk mencoba sebagai lebih apa ya Istilahnya lebih tinggi lah dari negara tersebut Jadi kakak lebih untuk memilih sebagai ketua Dan kakak pun mempunyai inspirasi untuk memimpin anggota Dan dari situ kakak inspirasi kakak memimpin sebuah anggota Dan mengarahkan mereka untuk selalu Apa ya? Kompak lah istilahnya Karena organisasi kalau gak kompak itu akan bakalan pecah Dan gak bakalan Ada acara yang sukses Jadi salah satu kunci keberhasilan adalah kompak ya kak? Iya betul Terus nih kalau semua maka Riko lagi bikin program Terus ada kendala dalam program itu Apa sih yang kak Riko bakal lakuin? Itu yang kak Riko bakal lakuin yaitu Koordinasi dengan guru Karena guru itu kan lebih banyak pengalaman Jadi kakak terus berkoordinasi Agar yang program kakak buat ini Sesuai dengan apa yang diinginkan siswa Yang diinginkan oleh guru juga Jadi semua itu kakak koordinasi Antara guru dan juga siswa Gitu ya kak Oke oke Terus kakak pernah gak sih Waktu diketahui OSIS Itu kesusahan banget Sampai bener-bener gak tau harus ngapain Gak ada Karena kakak itu dibantu oleh teman-teman kakak Yang sangat kompak sekali Untuk memajukan OSIS SMP Negeri 4 Surabaya Jadi kakak disitu gak ada yang ngerasa Ngerasa gak Apa ya Gak bisa ngapa-ngapain Karena kakak disitu dibantu oleh teman-teman kakak yang hebat Jadi salah satu kunci keberhasilan kak Riko sendiri adalah Juga teman-teman yang hebat Koordinasi dan juga kekompakan ya kak Iya benar sekali Terus kak Riko ada harapan apa sih Buat OSIS Penfora berikutnya Untuk harapan kakak Regenerasi selanjutnya OSIS Itu Kompak selalu intinya ya Dan jangan lupa untuk koordinasi ke seluruh guru Terus menjadikan pendapat-pendapat siswa itu Sebagai keinginan Yang ingin mereka ajuin ke kita Dan bisa disampaikan ke guru Dan Itu aja sih mungkin Untuk regenerasi OSIS selanjutnya Kompak selalu Jangan lupa koordinasi Dan jangan ada yang namanya Pertengkaran Ataupun Perselisian diantara Anggota OSIS Jadi intinya itu Kekompakan Solidaritas dan juga koordinasi itu harus tetap Jalan terus ya kak Iya Karena tanpa adanya Kekompakan Solidaritas dan koordinasi OSIS ini gak bakalan jadi Dan bakal berantakan Terus pesan-pesan Buat kak Riko Untuk adik-adik Spenfora ini apa kak? Untuk pesan kakak Yaitu Semoga Spenfora tetap maju Tetap Apa ya Pokoknya sukses selalu buat Spenfora Dan terima kasih Karena Spenfora ini Saya memiliki banyak pengalaman Yaitu salah satunya menjadi Ketua OSIS SMP Negeri 4 Surabaya Pokoknya intinya itu Selalu jaga nama Baik Spenfora Dan terus berkembang ya kak? Iya benar Mungkin Podcast hari ini Sekian podcast hari ini Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Channel Kreatif Studio Miss Median Inspirasi Siswa Spenfora Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax